Kitab Yesaya, Pasal 34 Allah akan menghukum musuhnya Hai semua bangsa, mendekatlah dan dengarkan. Dengarkan, kamu semua umat. Bumi dan setiap orang di atasnya, dengarkanlah hal ini. Segala sesuatu di dunia harus mendengarkannya. Tuhan marah terhadap semua bangsa dan pasukannya. Ia akan membinasakan mereka semua dan membunuhnya. Mayat mereka dibuang keluar, bau busuk akan naik dari bangkainya. Dan darah mengalir ke gunung-gunung. Langit akan menutupinya seperti sebuah gulungan. Dan para tentara akan mati dan jatuh. Seperti daun dari pohon anggur atau pohon arah. Semua bintang di langit akan busuk. Tuhan berkata, Hal itu akan terjadi apabila pedangku di langit telah disiapkan dan akan turun di Edom. Aku telah ia menghakimi mereka. Selaku orang berdosa. Dan mereka harus mati. Tuhan memutuskan harus ada waktu untuk membunuh di Bozera dan di Edom. Jadi, pedang Tuhan ditutupi oleh darah dan lemak. Darah itu dari kambing. Lemak dari ginjal domba jantan. Jadi, domba jantan, lembu, dan sapi jantan yang kuat akan disembelih. Tanah akan penuh dengan darahnya. Kotoran ditutupi dengan lemaknya. Itu akan terjadi karena Tuhan telah memilih waktu untuk menghukum. Satu tahun ketika orang harus membayar atas kesalahan yang dibuatnya terhadap Sion. Sungai-sungai Edom menjadi seperti ter panas. Tanah Edom seperti belerang mendidih. Api membakar siang dan malam dan tidak ada orang akan memadamkannya. Asap naik dari Edom selamanya. Tanah binasa selama-lamanya. Tidak ada orang akan berjalan melalui tanah itu lagi. Burung dan binatang kecil memiliki tanah itu. Burung hantu dan burung gagak tinggal di sana. Orang akan menyebutnya Padanggurun Sunyi. Orang bebas dan para pemimpin akan lenyap semua. Dan di sana tidak ada yang tinggal untuk memerintah atas mereka. Duri dan semak liar akan tumbuh di semua rumah yang indah. Serigala dan burung hantu tinggal di dalamnya. Binatang liar membuat tempat tinggalnya di sana. Burung besar tinggal di rumput yang tumbuh di sana. Kucing liar tinggal di sana bersama sejenis serigala. Kambing liar akan memanggil kawan-kawannya. Binatang malam mempergunakan waktu dan mendapat tempat beristirahat. Ular membuat sarangnya di sana dan bertelur. Telur akan terbuka dan ular kecil merayap dari tempat yang gelap. Burung pemakan bangkai akan berkumpul di sana seperti perempuan mengunjungi temannya. Lihatlah gulungan kitab Tuhan. Bacalah yang tertulis di sana. Tidak ada yang tertinggal. Tertulis dalam gulungan itu bahwa binatang akan berkumpul. Allah telah mengatakan bahwa ia akan mengumpulkannya. Jadi rohnya mengumpulkan semuanya. Allah telah memutuskan apa yang harus dilakukannya terhadap mereka. Kemudian dia memilih tempat bagi mereka. Ia membuat garis dan menunjukkan tanahnya kepada mereka. Jadi binatang akan memiliki tanah itu selamanya. Mereka tinggal di sana bertahun-tahun.